assalamualaikum apa kabar welcome back to my channel Oke selamat datang kembali baru saja bergabung terima kasih yang sudah subscribe like dan comment di kesempatan kali ini saya mau lihat sini Lady Rara wow Lady Rara disini bernyanyi menggunakan teknik growl ya di acara jandut Akademi Indonesia Wow ini sebelum kita lihat ini dari Lady Rara teknik growl ini merupakan salah satu teknik bernyanyi yang cukup sulit ya dan ada juga sih beberapa penyanyi yang menggunakan teknik seperti seperti ini lagu ini dan ikan ini biasanya sih emang lebih banyak digunakan untuk bernyanyi di jenis-jenis di musik metal black metal dan sejenisnya tapi ada juga sih beberapa penyanyi-penyanyi pop atau jenis 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 lain juga menggunakan sedikit rawan ke grawal teknik kayak gini ya saya baca sedikit ya tentang growl ya growl ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan teknik scream ya atau teknik berteriak tapi ada juga perbedaannya sih disini saya coba baca sedikit growl adalah sebuah teknik vokal yang menghasilkan suara kasar dan dalam yang mirip dengan betalan suara binatang teknik ini menjadi identitas suara dan menyandari musik metal ya black metal ya misalnya atau rok juga bisa growl masih suaranya hampir seperti mendengung sekemeritih dan ini memerlukan latihan yang hati-hati ya dan kontrol yang baik agar enggak merusak kelas vokal jadi kita benar-benar betul melatih suaranya ya pokoknya ya growl melibatkan penyesuaian penyesuaian tekanan udara gerakan pita suara dan pengaturan restorasi suara oke sebenarnya kita harus benar-benar dilatih ya harus dilatih vokal ya untuk menggunakan teknik growl ini karena teknik growl ini enggak bisa sembarangan untuk digunakan teknik skrim juga hampir sama dengan teknik skrim sebenarnya sama-sama sama-sama berdek perbedaannya kalau growl itu lebih-lebih lebih rendah ya kalau skrim itu lebih tinggi biasanya sih sebenarnya kalau teknik growl yang biasa itu sih banyak sih penyanyi yang bisa melakukannya ya kalau kayak growl deep deep growl atau scream growl itu sulit gitu biasanya penyanyi-penyanyi rock ya atau metal yang bisa melakukan jadi saya juga penasaran sama Rara penyanyi dangdut loh kita lihat ya wow 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 liat ekspresinya di nada itu sama seperti ekspresi saya ini luar biasa sih ya ini suara penyanyi dangdut Rara bisa scream lho did growl seperti ini wah gitu loh jadi bener-bener gila gokil ya rara oh ditantang ya ini pesertanya ya peserta DA ya udah bisa ya cuma mungkin kurang ya kurang maksimal kurang menghabis penapasan seperti di rara ya rara itu luar biasa tadi oh jirayu ya awas aja ya awas ayo tocak itu kayak orang bunting mau muntah lalu dia marah-marah lah suara kayak gitu sulit loh itu teknik vokalnya itu harus bener-bener dilatih ya kalau nggak ya bisa-bisa gak rusak ke-1 Indonesia Kalo rara sampai benggang lho Hahaha Korang Mykren Coba di jelasin growl itu bukan Tapi ditarikkan ada yang ada yang keluar Ada yang maaf yang barusan rara t tetiknya ayang kaya Txarik yang masuk oke nyacaga nyacaga 光ak itu napasnya dibuang dulu semuanya habis itu symbols merasa power berarti benerindruck katakan Rara ya, dia tadi sedikit menjelaskan tadi Grawo ya sebenarnya yang tadi keluar itu lebih ke scream ya kalau menurut saya ya, karena itu lebih, kalau keluar itu lebih teriak ya nah tadi Rara bilang dia pernafasannya ke dalam ya jadi itu memang benar Grawo ini benar-benar harus dilatih dusus ya karena sulit loh, enggak banyak penyanyi yang bisa kayak gini kecuali mungkin penyanyi-penyanyi luar ya, atau penyanyi rock, penyanyi metal yang saya bilang jadi penyanyi danska secara ini luar biasa saya bilang kalau bisa tenis-penyanyi kayak gini banyak kan biasanya si cowok ya kalau tutup tenis-tenis kayak gini ya maksudnya tutup scream kayak gini ya ya bagus, bagus singkati sebetulnya oke juga ya, agak ditangat ya melakukannya ya cuma emang ya ya tadi yang saya bilang emang kurang serius, kalau serius bagus sebenarnya dia bisa kirim, kirim, kirim cepat kirim kirim illegal waaaaaaaaaaaaa hahaha gila menjorongin aja kadis dirinya ya hahaha hahahaha waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa emang coba saya sekali lagi mau dengerin laranya ya bagian laranya ini luar biasa lo lara mana ya tadi ya nah disini ya singkat lagi ini ulang lagi bagian lara wuuuuh 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 Gila sih Sampe speeches loh Lalu penyanyi Indonesia siapa lagi yang bisa Ya mungkin kayak sekelas-kelas penyanyi roper ya Selalu kayak tantri itu biasa Saya suka menggunakan teknik-teknik kayak gini ya Tapi untuk penyanyi dadu itu jarang banget Ini Rara bener-bener multi talent banget loh Juga plus ya, plus banget Big plus loh untuk Rara ini Luar biasa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.